Bank Indonesia memastikan cadangan devisa Indonesia saat ini aman, namun BEI meminta para importir ikut membantu dengan diversifikasi mata uang dalam melakukan impor. Cadangan devisa Indonesia terus menurun, karena Bank Indonesia harus mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar Amerika. Namun Bank Indonesia menyatakan, cadangan devisa saat ini masih sangat baik, yakni masih cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor plus pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo. Meski demikian, Bank Indonesia meminta para importir untuk membantu menjaga cadangan devisa dan nilai tukar rupiah dengan menggunakan mata uang asing lain seperti euro, dolar Australia atau dolar Selandia baru dalam transaksi impor. Karena rupiah saat ini sebenarnya hanya melemah terhadap dolar Amerika seperti juga mata uang negara lainnya. Jadi, rupiah itu menguat sebenarnya terhadap Australian dollar. Rupiah menguat terhadap euro, ya menguat sekitar 1 persen, 2 persen. Menguat terhadap mata uangnya Sweden, mata uangnya Norwegia. Memang, jadi kalau kita ada perdagangan dengan Australia, sekali kalau bisa dibayar dengan Australian dollar, itu menguntungkan bagi importer Indonesia. Kalau kita import dari Eropa, bisa dibayar pakai euro, maka akan menguntungkan bagi importer Indonesia. Ya, begitu. Jadi memang akan baik memang kalau diversifikasi cara pembayaran import, tidak hanya dibayar dengan US dollar, tapi bisa dibayar dengan euro, bisa dibayar dengan Australian dollar, bisa dibayar dengan New Zealand dollar. Itu akan lebih baik sebenarnya bagi Indonesia dan bagi emerging market. Hingga akhir Juli 2015, cadangan devisa Indonesia mencapai 107,6 miliar dollar Amerika, dibanding bulan Juni sebesar 108 miliar dollar. Deputi Gubernur Seni Robang Indonesia, Mirsa Aditya Suara, mengaku, penurunan terjadi karena BI harus mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap dollar Amerika. Di dalam situasi di mana pasar keuangan mengantisipasi kenaikan suku bunga Amerika tersebut, penguatan US dollar tersebut, jadi Bank Indonesia sebagai otoritas yang harus menjaga stabilitas dari kurs, itu tentu Bank Indonesia harus hadir di pasar. Bank Indonesia harus hadir di pasar untuk ikut memberikan suplai dolar di pasar. Tentu untuk itu Bank Indonesia harus menggunakan cadangan devisa. Tapi cadangan devisa kita saat ini masih sangat baik, masih sekitar 6,5-6,6 bulan import plus pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempoh. Sampai akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah masih tergolek di bawah level 13.500 per dolar Amerika. Bank Indonesia optimistis penguatan dolar Amerika akan segera berakhir, dan pasar akan kembali stabil setelah The Fed menaikan suku bunga pada September mendatang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.